Baik, selamat pagi adik-adik semua, ya dokter muda, koas ya, dan beberapa adik-adik presiden di divisi adiksi. Hari ini kita akan belajar tentang substance related disorder ya, atau gangguan penggunaan SAP ya. Di mana itu ada di PPDGJ, pedoman penggolongan gangguan jiwa untuk yang sudah nanti dapat melihat pasien di poliklinik di sini adalah pasien-pasien dari F10 sampai F19. Sebelumnya sudah kenal sama saya ya, saya dokter Ali Tarjani, spesialis kedokteran jiwa konsultan adiksi yang bertugas di divisi adiksi NAPSA. Kita mulai ya. Oh ya, kita perkenalan, apa itu penggunaan SAP? Penyalahgunaan SAP, masalah ini sangat menyebabkan disabilitas yang signifikan ya, artinya kecacatan, ketidakmampuan seseorang menjadi signifikan. Dan mengenai beberapa area dari fungsi dan berkomorbit terhadap diagnose-diagnose lain ya, daripada orang-orang dengan penggunaan SAP. Jadi banyak komorbitnya ya, dengan gangguan psikiatri, gangguan fisik gitu ya. Penyalahgunaan SAP juga dapat menyebabkan gangguan psikiatri, apa saja itu? Apa saja? Psikotik ya, depresi. Kemudian apa lagi? Ansietas dan gangguan-gangguan yang lain ya. Lanjut. Nah, ini adalah golongan narkotik. Jadi semua harus tahu apa saja sih narkotik itu. Ada tiga golongan, ada tipe satu, tipe dua, dan tipe tiga. Untuk yang tipe satu itu digunakan untuk pengetahuan, tapi bukan untuk pengobatan. Ini mempunyai potensi tinggi untuk terjadinya adiksi ya. Contohnya apa? Ada heroin, ada kokain, dan ada kanabis ya. Kemudian yang tipe dua itu untuk terapi dan juga untuk pengetahuan. Nah, dipakai oleh teman sejawat kita ya. Misalnya anestesi ya, kemudian dokter, misalnya morfin, petidin untuk dokter bedah juga ya. Kalau pos operasi tidak mungkin diberikan paracetamol ya, pasti diberikan morfin untuk nyerinya. Kemudian yang tipe tiga adalah untuk terapi dan juga untuk pengetahuan. Contohnya adalah kodein gitu ya, obat batuk. Biasanya namanya apa? Kodipron gitu ya, kalau dama dagangnya ya. Lanjut. Nah, ini psikotropika. Psikotropika itu adalah, ada lima tipe. Tipe satu untuk pengetahuan dan bukan untuk terapi. Dia disebut dengan halusinogen, berefek halusinasi. Biasanya potensinya tinggi. Untuk terjadinya adiksi ya. Contohnya ada mesalin, psilosibin, mushroom, LSD, lisergic acid. Kemudian ada MDMA. Empat mitelin dioksiempetamin. Atau disebut dengan apa? Biasanya ekstasi ya, nama awamnya. Kemudian untuk yang tipe dua, itu untuk terapi. Dia mempunyai potensi tinggi. Sebagai disebut dengan golongan stimulan. Stimulan itu apa saja? Ada amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, sekobarbital, dan metilfenidat. Untuk metilfenidat itu dipakai untuk ADHD. Untuk psikiatri anak. Attention, deficit, hyperactive, disorder. Tapi ada juga stimulan-stimulan lain ya. Stimulan yang berpotensi lebih ringan ada juga di saat adiktif nanti ya. Kemudian yang tipe tiga, dia digunakan untuk terapi. Dia mempunyai efek hipnotik. Hipnotik itu menenangkan ya. Contohnya itu amobarbital, flunitrasepam, buprenorphin, glutatimid, dan pentasosin ya. Untuk yang tipe empat, ini digunakan untuk terapi. Potensinya lebih rendah dari yang lain untuk menimbulkan adiksi. Dia mempunyai efek anti cemas, ansiolitik ya. Nah itu obatnya yang sering kita pakai di psikiatri. Apa saja nanti. Kalau OSCE juga nanti akan meresepkan obat ya. Kalau menulis ujian OSCE, itu contohnya ada diasepam, nitrasepam, fenobarbital, alprasolam, clobasam. Nah itu yang banyak yang am-am itu ya. Di belakangnya itu termasuk benzodiazepin namanya ya. Dan yang tipe lima, ini sudah tidak dimasukkan sebenarnya dalam golongan psikotropika. Tapi dulu dimasukkan ya. Adalah obat-obat kita juga yang dipakai di psikiatri. Untuk anti depresan, anti psikotik. Tapi dia tidak mempunyai potensi untuk ketergantungan. Tapi memang dia dibutuhkan untuk terapi. Yang sat adiktif, itu sat adiktif ada beberapa ya. Ada alkohol, kafein, nikotin, dan inhalan. Untuk alkohol itu ada yang tipe A. Itu tergantung kadarnya. Ada kadar 1 sampai 5 persen. Ada bir, greensan, yang itu ya. Ada yang tipe B, 5 sampai 20 persen. Ada tipe C, 20 sampai 55 persen. Mungkin ada yang pernah minum whisky gitu ya. Itu sudah kadarnya 20 sampai 55 persen ya. Kalau misalnya ngebar, siapa yang pernah ngebar ya. Kemudian untuk kafein itu coffee, energy drink ya. Dan nikotin kita ketahui ya, rokok. Dan inhalan. Itu termasuk sat-sat yang misalnya yang mudah dihirup seperti gas, gasolin, nitros oksid. Ada juga yang suka bensin gitu ya. Dan biasanya disebut dengan lem gitu ya. Ada lem juga kalau orang-orang yang tidak mampu membeli yang mahal. Kalau sabu, stimulan kan mahal gitu ya. 500 ribu, 1 juta, 1 paket. Kalau ini lebih murah. Sebenarnya orang-orang yang di jalanan biasanya pakai lem gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, sat-satnya. Ampitamin, kemudian MDMA, ekstasi, itu kafein, itu kokain ya. Walaupun jarang sekarang di Indonesia. Dan nikotin. Ya, dan ini morpine. Kemudian ini heroin ya, termasuk golongan opiat. Nanti dilihat di F11, itu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opiat. Nah itu yang opioid, heroin. Ada alkohol, itu F10 ya. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol. Dan karena bisganja, kemudian ada morpine. Morpine masuk ke opiat ya. Lanjut. Nah ada beberapa istilah dalam adiksi. Pertama, yaitu dependence atau ketergantungan. Apa itu? Adalah penggunaan yang berulang dari obat atau sat-kimia. Di mana ada atau tidak ketergantungan fisik. Jadi, orang kalau sudah berulang memakai, itu namanya ketergantungan. Tapi, kapan disebut adiksi? Bila dia, nah itu di bawah nanti ada ya. Adiksi itu bagaimana? Ketergantungan yang bagaimana? Nah, kalau abuse, itu adalah penggunaan obat atau sat yang menyalahgunakan. Tapi, bukan dari persepan medis atau dokter. Sedangkan kalau misius, itu penyalahgunaan juga. Tapi, penyalahgunaan yang diresepkan oleh dokter. Misalnya, dokternya, dokter Gongde. Misalnya, meresepkan apra solam 1 x 0,5 miligram. Tapi, diminumnya 4 tablet sehari. Itu namanya misius. Resep dokter yang disalahgunakan. Atau diberikan temannya, disalahgunakan. Lanjut. Nah, adiksi itu sama. Pengulangan juga seperti ketergantungan. Tetapi, dia ada kompulsif. Kemudian, ada juga withdrawal. Dan ada toleransi. Jadi, toleransi itu peningkatan dosis. Peningkatan dosis dari awalnya memakai 0,5. Kemudian, menjadi beberapa miligram. Dan ada juga yang withdrawal, kriterianya. Withdrawal itu putusat. Kalau dia tidak memakai, dia muncul gejala-gejala fisik atau gejala psikis. Itu namanya withdrawal. Nanti dilihat ya, di PPDGJ ada. Mana yang withdrawal, mana yang intoxikasi. F berapa. Nah, ini patuh fisiologi adiksi. Nanti semua adik-adik, kenapa disebut penyakit otak adiksi itu? Karena dia mempengaruhi di ventral striatum dan di dorsal. Jadi, kalau dia di ventral, dia akan mempengaruhi menjadi pasiennya itu. Nah, ini ke arah itu ya, ventral. Kemudian, dia akan terjadi preokupasi. Kemudian, menjadi kalau lebih banyak lagi memakai, terjadi intoxikasi. Kalau dia putus memakai, terjadi withdrawal. Nah, di otak itu dia akan direkam memorinya di prefrontal cortex. Itu yang menyebabkan dia, oh, kemarin saya enak loh pakai ini. Sehingga, saya harus pakai lagi. Saya harus pakai lagi. Nah, itu di prefrontal cortex yang merekam memori dan amigdala. Nah, bisa terjadi impulsif atau kompulsif. Tergantung jalur ventral atau jalur dorsal yang di... Nah, untuk yang impulsif, kita berikan obat apa? Nah, ini yang bekerja. Jadi, kalau impulsif, kita berikan biasanya anti-psikotik. Biasanya anti-pikel, kalau dia tidak terlalu gelisah. Nah, tapi kalau gelisah boleh dipakai yang tipikal. Tapi kalau dia ke arah kompulsif, kepingin pakai terus, terus withdrawal. Makanya kenapa? Kok diberi anti-depressan? Kita berikan apa? SSRI. Ya, jadi selective serotonin reactive inhibitor. Jadi, nanti kalau dokter-dokter yang di divisi adiksi bertugas di poliklinik, ada pasien dengan withdrawal saat, itu kita berikannya SSRI. Ya, kalau dia misalnya kompulsinya yang lebih, apa, obsesinya yang lebih ini, apa, ingin memakai. Kemudian terjadi kompulsi mencari saat tersebut terus-menerus. Tapi kalau dia impulsif, gitu, kita berikan anti-psikotik. Jadi, tergantung jalur ventral atau jalur dorsal yang dia, dari ventral, kalau sampai ke dorsal dia jadi impulsif, gitu kan. Nah, ini psikodinamik. Kita kalau di psikiatri selalu belajar tentang psikodinamik. Kenapa si orang itu menjadi sakit, gitu. Dinamikanya seperti apa? Tidak selalu biologi saja. Jadi, ada beberapa faktor, ya. Nah, yang organobiologi kita ketahui pasti faktor genetik, ya. Kita pasti tanya, pasien ada riwayat keluarga, enggak, gitu ya. Biasanya ada beberapa yang mempunyai riwayat keluarga, dia mempunyai kerentanan untuk nanti anak atau cucu keturunannya sama, gitu ya, karena mempunyai faktor genetik. Walaupun dikatakan ada orang bilang, ah, genetik itu cuma kecil persentasenya. Tapi tetap ada persentase, ya. Karena penelitiannya juga banyak yang seperti itu. Terus, ada faktor neurotransmitter. Dan kalau faktor psikologik, itu ada fase oral, kepribadian, dan lingkungan. Biasanya lingkungan itu adalah keluarga yang unhappy. Kemudian yang, apa namanya, broken home. Coba kalau ditanya ya, pasien-pasien pengguna nafsa sebagian besar itu adalah yang broken home atau unhappy, ya, di keluarganya. Makanya usahakan, apa, untuk bagaimana membuat keluarga itu menjadi harmonis, ya. Itu yang akan membuat seorang anak menjadi nyaman di rumahnya. Kemudian black market dan, apa, aturan yang remah dari, dari, apa namanya, dari pemerintahan atau hukum, ya, bisa menyebabkan banyaknya terjadi, apa, pemakaian sat. Nah, ini etiologinya ya, ada individual, orangnya tersebut memang ada bermasalah, baik genetik, psikologik, personality, atau memang dia punya neurotransmitter yang lebih rendah, ya. Atau lingkungannya, keluarga, teman, jangan salah ya, kadang-kadang teman yang membuat, membuli, ya, sekarang kan buli, bisa orang bisa lari. Atau, misalnya, lingkungan kerja yang nggak baik, juga bisa, ya. Kemudian, substannya sendiri, satnya sendiri yang semakin banyak. Ya, setiap hari kan, kalau kita lihat di TV-TV, penangkapan berapa ratus ton. Bayangkan kalau berapa ratus ton, itu berapa orang yang akan disasar. Dicari orang-orang yang lemah dalam keadaan bisa masuk ke dalam pemakaian satu, gitu, ya. Lanjut. Nah, ini ya, faktor individual, seperti tadi, bisa pakai eksperimental, ya, coba-coba bisa karena self-esteem yang rendah, karena percaya dirinya juga rendah, karena anti-social personality, dan kemarin ada narsisistik juga, ya. Kemudian mencari identitas, kemudian ada defense mechanism yang imatur, dan faktor religi dan broken home. Saya bertanya sekarang. Defense mechanism yang imatur itu apa ya, Dik? Apa? Salah satunya? Represi. Regresi. Apa lagi? Proyeksi. Ya, itu salah satu. Ada 17. Pelajari ya. Jadi, represi, regresi, proyeksi, banyak lagi ya. Displacement. Nah, itu adalah salah satu faktor. Lanjut. Nah, ini adalah tingkat dari penggunaan, ya. Ada eksperimental, ada sosial, ada situasional, kemudian ada juga abuse, dan ada ketergantungan, toleransi, dan withdrawal, ya. Nah, bagaimana mengevaluasi? Sangat sulit untuk mengevaluasi orang pengguna sat, karena mereka kadang ada beberapa yang manipulasi, artinya tidak mau ketahuan, karena kan masalah hukum, ya. Kemudian, karena itu perlu juga ada apa, dari sumber-sumber lain, ya. Seperti dari heteroanamnese. Jadi, penggunaan sat itu sering dihubungkan juga dengan gangguan tadi saya sebutkan sudah gangguan kepribadian, akses dua, ya. Personality. Baik itu antisosial, borderline, yang apa, ambang, gitu ya. Lari ke sat. Ada yang menyakiti dengan self-harm, orang ambang, tapi ada juga yang larinya ke sat, ya. Kemudian, dan orang yang narsisistik. Nah, ini ada penelitian dari salah satu residen tentang didapatkannya bukan antisosial, tertinggi, ternyata narsisistik, gitu ya. Dari residen yang baru saja, Taman. Nah, ini bagaimana kita memeriksa, ini sangat penting untuk dokter, ya, yang nanti bertugas psikiater di, nanti di lapangan, ada nanti yang bertugas di daerah-daerah. Pertama, selalu anamnesis, ya. Anamnesis, sejarah, itu harus frekuensi, durasi, sudah berapa lama onsetnya, berapa banyak memakainya. Dokter-dokter juga, ya, ketika pasien, nah, dulu kayak OC, harus tanya, ya, riwayat penggunaan sat. Kalau enggak gitu, nanti diagnosenya bisa keliru, gitu ya. Nah, itu. Kemudian, kontinu atau episodik, kemudian toksikologi, laboratorium, urin, bisa lambut, bisa darah, dan bisa saliva. Pemeriksaan fisik, apa yang dilihat? Bisa, pada yang pengguna subcutaneous atau intravenous, kita lihat skarnya, ya, jaringan parut, abscess, ya. Biasanya kita pereksakan, kalau ini, mana, lihat tangannya, ada bekas ini, enggak, gitu ya. Kemudian, kalau yang menghirup, biasanya kita lihat, ada diviasi nasal septum atau misalnya perdarahan atau rinitis. Untuk yang perokok, kita lihat, ada bronchitis, ada asma, ya, dan penyakit kronik respiratori yang lain. Nah, psikometri atau pemeriksaan penunjang, ini nanti adik-adik belajar ya, pemeriksaan penunjang, ya, sama senior-senior residen supaya tahu bahwa ada pemeriksaan penunjang untuk masing-masing gangguan di psikiatri. Bisa, kalau di adiksi, itu ada ASIS, ada Addiction Safety Index, ASI, dan kalau untuk yang di depresi, bisa ada BDI, ya, ada Hamilton Depression, Hamdi, untuk, ada DAS, ya, kemudian ada Madras juga, gitu ya, untuk ANSI. Jadi, itu untuk residen mungkin yang lebih ini. Tapi, kalau untuk adik-adik, yang dokter muda, itu bisa dengan mengarang, itu gampang ya, dengan mengarang kita bisa melihat isi pikir daripada pasien. Apa ada preokupasi, nggak terhadap SAT, gitu ya, dengan Warpeng, gitu ya. Kemarin ujian saya cek, mana usulan psikometri. Tidak tahu tentang psikometri, gitu ya. Jadi, tolong dipelajari bahwa apa yang bisa untuk tingkatannya dokter muda. Nanti bimbingan ya, sama dokter residen. Lanjut. Nah, ini di SM5, ada alcohol-related disorder, ada caffeine-related disorder, ada cannabis-related disorder, ada halusinogen, ada inhalan, opioid, sedatif-hipnotik, stimulan, tobako, dan gangguan-gangguan yang tidak diketahui. Sat, yang tidak diketahui, sekarang ada namanya NPS, New Psychoactive Substance. Dan, dari BNN, itu sudah ada sekitar 72 yang sudah dirilis, tapi sekarang ada yang baru lagi, gitu ya. Jadi, di SM5 ini hampir bukunya, hampir setengah itu isinya sat. Jadi, gangguan yang lain itu setengahnya. Jadi, banyak sekali tentang sat ya. Kemudian, dan ada non-substant. Nah, ini yang non-substant ini, yang gangguan adiksi, perilaku, yang bukan sat ya. Lanjut. Nah, kita mulai dengan alkohol ya. Alkohol itu banyak ya, menyebabkan gangguan-gangguan, yaitu seperti penurunan neuronal, aktivitas neuron ya, kemudian ada berpotensi untuk terjadi overdosis, dan dia ada efek di neurokimia. Ya, neurokimia. Jadi, dia bisa menyebabkan berpengaruh terhadap neurotransmitter, gamma-aminobutyric acid. Ya, sehingga, ini mirip dengan benzodiazepine, dia depresan. Ya, jadi ada yang depresan, ada yang stimulan. Yang depresan itu adalah alkohol ya, benzodiazepine gitu ya. Lanjut deh. Nah, dia menyebabkan toleransi ada tiga prosesnya, ada behavior, farmakokinetik, farmakodinamik daripada obat, dan dia menimbulkan craving. Craving itu apa? Ngidam, kepingin make, ya itu namanya craving. Semua sat ya, nama istilahnya craving, itu karena aktifasi dari sistem limbik. Dan ada blackout pada orang alkohol, gangguan memori, ya gangguan memori, ketika orang memakai alkohol. Tetapi, kesadarannya masih baik, tapi memorinya yang terganggu. lanjut. Nah, ini ada gangguan tidur juga, dia menghambat stadium 4 dari tidur, dia ada degenerasi cereblum, makanya jalannya jadi sempoyongan ya, pernah lihat enggak ya, di film-film Korea gitu, orang yang mabuk gitu ya, jalannya kan sempoyongan, itu di cereblum. Kemudian ada efek di CNS yang lain, itu sindrom Wernicke dan Korsakoff, dan ada neuropati verifir, contohnya ada kesemutan, ada parastasia ya. Ya, ini efek gastrointestinal, ternyata banyak sekali alkohol ya. Nanti pelajari tentang alkohol, banyak sekali kita ada pasien dulu ya, yang apa, ke toxic ke lever, kemudian jadi kuning, dan cirosis, pasiennya meninggal ya, yang di MS gitu ya. Kemudian ada cerebrovascular, kemudian peningkatan tekanan darah, ada ke darah juga ya, penurunan leukosid, eritrosid, dan platelet, dan bisa menyebabkan terakhir cancer. Jadi, alkohol itu banyak sekali efeknya ya. Jadi, ketika ketemu pasien alkohol, adik-adik harus, sebagai dokter umum, bisa memberi psikoedukasi, psikoterapi, untuk bisa dia turun memakai alkohol. Kalau tidak, saya kayaknya bukan kompetensinya, untuk bisa menangani rehabnya. Kemudian kemampuan untuk merujuk. Nah, itu yang nanti ketika adik-adik OSCE, bisa memberi edukasi, dan memberi kemampuan merujuk. Nah, itu nanti ada nilainya. Kalau ada sampai kemampuan merujuk, oh saya nanti rujuk ya, ke psikiater, itu nanti Anda dapat nilainya lebih tinggi ya. Lanjut. Nah, itu ada pada orang yang hamil, bisa menimbulkan fatal ya, gangguan aborsi pada janin, dan masalah-masalah lainnya, seperti testicular artropi. Nah, ini alcohol use disorder, kalau menurut DSM-5, kapan didiagnose, itu ada syaratnya, dia harus memakai 12 bulan, dan ada riwayat pemakaian alkohol, kemudian lebih banyak dia memakai alkohol, waktunya untuk, apa, waktunya sehari-hari lebih banyak, memakai alkohol, dan terus bertambah, kemudian pemakaiannya berulang, recurrent, dan kemudian dia, walaupun ada masalah, dia tetap memakai alkohol juga, kemudian beberapa aktivitas yang penting terganggu, dan ada toleransi, ada withdrawal. Kalau ada dua, dua dari gejala ini, itu dianggap sudah sebagai alkohol use disorder. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini yang intoxikasi. Kalau intoxikasi, ada satu atau lebih dari gejala di bawah ini, sama dengan yang tadi ya. Jadi, ada bicara kacau, inkoordinasi, unsteady git, jalannya sempoyongan, nystagmus, dan ada gangguan memori, serta stupor atau koma. Jadi, kalau ada satu dari sana, dan ada riwayat pemakaian alkohol jelas, itu kita sudah curiga ke intoxikasi. Karena kita ini gawat darurat. Kalau sudah intoxikasi atau withdrawal, itu namanya kegawat daruratan psikiatri. Nanti belajar ya tentang kegawat daruratan, dan itu harus segera. Apakah mau di hemodialisis, ataukah mau dilakukan apa oleh teman sejawat penyakit dalam, kita berkolaborasi ya, dengan penyakit dalam. Dan itu harus segera. Kalau enggak, pasti meninggal pasiennya. Makanya banyak. Kenapa arah metanol meninggal gitu ya? Kadang-kadang kita tidak mendapatkan riwayat sebelumnya, sehingga kita di sana mengira ini ogelisah biasa gitu ya, bukan alkohol gitu. Jadi, makanya harus menanyakan riwayatnya yang baik. Lanjut. Nah, ini ya perbedaan intoxikasi dan withdrawal alkohol. Ada gangguan behavior, tadi sudah disebutkan intoxikasi. Kalau withdrawal, bedanya dia ada hiperaktifitas autonomik, ada gejala-gejala insomnia, nausea, agitasi psikomotor, cemas. Dan ada apa istilahnya kalau orang delirium tremens? Nah, itu namanya adalah withdrawal alkohol. Jangan kebalik ya. Kadang-kadang, apa itu delirium tremens? Itu intoxikasi alkohol. Bukan. Itu adalah withdrawal alkohol. Lanjut. Ya, ini ya. Intervensinya adalah dengan kita selalu memberikan psikoterapi, motivational interviewing, artinya memotivasi untuk pasien bisa berhenti memakai alkohol. Kadang-kadang, ah gitu aja gitu kan. Kalau pasien sudah itu, itu perlu di apa? Kalau sudah di mindsetnya misalnya, ah enggak kok, sudah biasa. Dulu bapak ibu saya juga, apalagi di suatu daerah yang memang pemakai alkohol. Kalau di Bali namanya tua, arah. Ah dulu juga ini enggak apa-apa kok orang tua saya gitu. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, itu perlu dilakukan apa? Terapi CBT. Ya, cognitive behavior therapy. Nah, terakhir ada detoksifikasi dan rehabilitasi. Nah, obat-obatnya ada asam prosat, ada natrexon, disulfiram, topiramat, odansentron, dan kita paling sering pakainya SSRI, ya, untuk meningkatkan gababinya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang kedua, yaitu apa? Opioid. Nah, opioid ini yang F11, ya. Nah, lanjut. Ini obatnya, ini apa namanya? Dari candu. Kenapa namanya kecanduan? Itu adalah dari candu ini, Papaver Somniferum, ya. Makanya disebut dengan kecanduan. Itu ada opioid use disorder, ada intoxikasi, ada withdrawal, dan ada penggunaan opioid yang lain, serta ada yang unspecific opioid. Jadi, opioid itu banyak, ya. Ada yang unspecific juga. Nah, gejalanya kalau withdrawal apa? Kalau pada opioid. Nah, ini apa, intoxikasi apa? Ini harus diketahui, ya, oleh seorang dokter, gitu. Ini penurunan pada orang yang memakai opioid, kemudian di-stop, dan terjadi gejala withdrawal, biasanya pada pemakaian opioid yang jangka panjang dan cukup banyak. Itu gejalanya ada nyeri, nausea, vomiting, ya, diare, insomnia, kemudian cemas, kupil matanya dilatasi, ada peningkatan laju nafas, dan moodnya dysporic, dan ada gelisah, restlessness, ya. Nah, terapinya apa? Kalau orang withdrawal, nah, itu yang diberikan di bawah dengan substitusi metadon, ya. Metadon itu adalah harm reduction. Kenapa orang opioid narkotika kok diberi lagi agonisnya opioid? Karena bedanya kalau di metadon, dia lebih panjang waktu paruhnya, efek sampingnya lebih kecil, bisa diberikan peroral, mengurangi dampak buruk dari, mengurangi dampak buruk dari, pemakaian secara intravenous, ya. Apa itu? HIV AIDS, gitu ya. Oke. Dan kalau intoxikasi, itu ada drosiness, koma, kemudian bicara kacau, kemudian kerusakan memori, konstriksi pupil, bedanya, ya. Pinpoint, ya. Kemudian ada penurunan tekanan darah, penurunan respirasi, denyuk jantung menurun. Kalau intoxikasi, obatnya dengan naloxone, ya, jangan dibalik, ya. Orang withdrawal dikasih naloxone, gitu, ya. Jangan kebalik. Lanjut. Nah, ini withdrawal. Kemudian, nah, ini diferensial diagnosisnya, ya. Bisa menimbulkan psikotik, bisa menimbulkan gangguan mood, dan bisa menimbulkan gangguan tidur, ya. Nah, ini terapinya, bisa dengan terapi kelompok, dengan methadone maintenance treatment, kemudian dengan antagonis opioid, dan bisa dengan agonis, ya. Dan terapi supportive. Tadi disebutkan ada salah satunya methadone, ya, yang agonis. Nah, ini yang stimulan, ampetamin. Stimulan ampetamin itu, contohnya apa? Nama awamnya apa, deh? Sabu, ya. Jadi sabu. Lanjut. Nah, ini ampetamin, ya. Contohnya ada metampetamin, metkatinon, metilin, dioksiampetamin, ya. Ada MDMA, ekspasi. Dan yang seperti ampetamin adalah metilpenidat. Untuk ADHD tadi, ya. Sama kafein, ya. Lanjut. Jadi, kriteria diagnostiknya, sama seperti alkohol, harus ada riwayat pemakaian alkohol. Dan harus ada dua dari di bawah ini. Apa saja itu? Selalu memakai alkohol sering, dan dalam jumlah yang cukup banyak, dan waktunya dipakai lebih banyak untuk memakai ampetamin, maksud saya. Kemudian ada toleransi, withdrawal, craving, dan ada pengurangan dari aktivitas, tapi dia tetap memakai. Jadi, sama ya. Hampir mirip dengan alkohol, cuma dia di sini stimulan. Gitu, ya. Lanjut. Jadi, parmakologinya ini bisa menyebabkan apa? Euphoria, senang. Makanya kenapa orang memakai stimulan? Banyak misalnya yang ditertangkap, ya. Apa tuh? Pilot ada tertangkap, ya, dulu, ya. Kemudian dosen ada pernah tertangkap, kan? Memakai stimulan. Karena apa? Ini efeknya. Euphoria, menyebabkan senang. Semangat, power, dan confidence. Dan apalagi pekerjaan banyak memakai itu rasanya enggak capek, gitu, ya. Kemudian penurunan kebutuhan tidur. Ya, kan ada beberapa artis juga tertangkap, ya. Kemudian, dan peningkatan energi dan konsentrasi, itu. Makanya, setengah dari lapas kelobohan isinya orang pemakai stimulan ini, ya. Nanti. Jadi, dari seribu, berapa kapasitasnya, setengahnya itu adalah orang pengguna nafsa. Nah, ini ya. Jadi, stimulan itu bisa menimbulkan withdrawal-nya seperti ini. Kalau dia tidak memakai, kalau tadi kan euphoria, jadi kebalikannya. Kalau dia memakai euphoria, kalau kebalikannya, jadi lemah, depresi, tidurnya jadi banyak, hipersomnia, nafsu makannya jadi menurun, kemudian tidak konsentrasi, dan agitasi psikomotor, ya. Kalau yang intoxikasinya, dia malah menyebabkan gangguan yang pada takikardi, beradikardi, dilatasi pupil, ya. nausea, vomiting, penurunan, apa, nafas, ya. Lanjut. Nah, ini terapinya, ya. Bisa dengan bupropion, antidepresan, mood stabilizer, ya. Ini untuk, apa namanya, untuk stimulan, ya. Supaya moodnya bisa jadi stabil, ya. Kalau untuk yang dia withdrawal, diberikan antidepresan. Nah, ini yang kokain, ini hampir sama dengan stimulan, tadi, ya. Dengan amvitamin, lanjut, ya. Nah, ini kafein juga, stimulan. Nah, nikotin juga, ini stimulan. Nah, ini yang benzodiazepine, sedatif hipnotik, ya. Lanjut, ya. Nah, ini yang sering kita pakai, bila dia withdrawal, dia kan untuk obat cemas, tuh. Kalau dia tidak pakai lagi, tidak diberikan obat, dia bisa cemasnya muncul, ya. Itu ya, withdrawal-nya. Ya, tapi pada pemakaian jangka panjang. Tapi kalau memakainya untuk terapi, itu jangan takut, ya. Benzodiazepine memang diberikan untuk terapi. Lanjut. Ya, ini ya. Intoksikasinya hampir mirip dengan apa, benzodiazepine? Dengan alkohol, karena dia depresan. Ya, lanjut. Jadi hampir mirip. Nah, ini yang cannabis, ganja. Ganja ini adalah mempunyai, apa, tetrahidrokanabinoid sebagai sap psikoaktifnya. Reseptornya ada dua, CB1 dan CB2, ya. Yang CB1 dipakai menyebabkan gangguan biasanya behavior. Tapi yang CB2, dia digunakan untuk apa? Anti-inflamasi. Makanya banyak orang nyeri diberikan ganja, karena untuk di reseptor CB2 ini, ya. Ya, ini intoxikasinya. Nanti kita lanjut. Ya, jadi cannabis banyak juga menimbulkan gejala psikotik, psisoprenia. Datang dengan riwayat pemakaian cannabis, kemudian dia bisa ngomong sendiri, gitu ya. Karena dia berefek, bisa menimbulkan dopaminnya meningkat. Karena tadi, ya, kasusnya. Lanjut. Nah, ini dia juga menginduce daripada kecemasan, ya. Jadi, kenapa saat-saat, lanjut, jadi kenapa saat-saat itu banyak adanya di pedoman penggolongan diagnosi gangguan jiwa? Karena gejalanya kalau dia withdrawal, intoxikasi, atau pemakaian yang panjang, dia menimbulkan gangguan mental, gitu ya. Nah, ini yang cannabis. Intoxikasinya, dia menimbulkan dua atau lebih gejala di bawah ini, ya. Bisa conjunctival injection, bisa peningkatan nafsu makan, mulut kering, tachycardia, dan euphoria. Jadi, kalau withdrawal, dia cemas. Jadi, lebih banyak kalau saat itu, kalau dia withdrawal, dia muncul cemas, dan irritabilitas sama insomnia, gitu ya. Lanjut. Nah, ini halusinogen, ya. Kalau halusinogen itu menimbulkan halusinasi. Itu salah satunya adalah yang tadi stimulan, ya. MDMA juga salah satu halusinogen. Jadi, dia kalau intoxikasi, gejalanya adalah dilatasi pupil, tachycardia, berkeringat, palpitasi, tremor, dan inkordinasi. Terapinya dengan apa kalau dia intoxikasi? diberikan benzodiazepine, ya. Untuk menenangkan, lanjut. Dan anti-konfusan. Ya, ini contohnya dari halusinogen. Pernah lihat, ya? Magic mushroom, ya. Lanjut. Lanjut. Jadi, bagaimana mencegahnya semua gangguan sat tersebut, gitu ya? Jadi, adalah harus di tingkat individual, orangnya sendiri harus di psikoterapi, kelompoknya, peer levelnya, teman, kemudian keluarga, dan sosial, community, serta sekolah. Tidak bisa menangani nafsa hanya orangnya saja. Makanya kalau yang datang harus biasanya ditemani dengan keluarga, ya. Lanjut. Ini kormorbilitasnya, ada bisa sisoprenia, bisa manik, bisa depresi, bisa bipolar, gangguan retardasi mental, conduct disorder, atau gangguan personality. Makanya hati-hati ketika adik-adik nanti ujian OC, diberi status, kasus, dulu pernah kasus diberi, kemudian semua status stase menulis sisoprenia. Karena apa? Karena lupa menanyakan riwayat. Ternyata diagnosenya alkohol, yang benar cuma satu. Jadi, ngulang semua stase itu. Kebetulan di sana pengujinya waktu itu dokter Cok, ya. Jadi, artinya harus ketika ada pasien, kita harus menanyakan riwayat penggunaan nafsa, ya. Karena dia bisa menimbulkan gejala-gejala ini, gitu ya. Sehingga penanganannya akan berbeda, kan? Ya, lanjut. Ya, ini ya. Pelajari F10 sampai F19 di PPDGJ. F10 alkohol, 11 opioid, 12 cannabinoid, 13 sedatif inoptic, 14 kokain, 15 stimulansia, 16 halusinogen, 17 tembakau, nikotin, 18 larut, dan 19 multiple, bila lebih dari satu, ya. Nah, ini subdiagnosisnya bisa, misalnya kalau intoxikasi, dia alkohol, jadinya F berapa itu? X-nya? F? 10 titik 0, gitu ya. Kalau dia, misalnya, opioid, dia penggunaan merugikan, harmful use? Iya, pinter, ya. F11 titik 1, bagus, ya. Lanjut. Nah, itu terapinya kita lakukan dengan obat, sesuai dengan patuh fisiologi tadi, ya, yang dijelaskan. Kemudian, dengan SSRI, kalau terjadi withdrawal, apa namanya, kompulsif, kemudian, lakukan non-psikofarmaka, supportive, brief, dan counseling adiksi, yang misalnya sudah mau advance, dirujuk, ya, dan lakukan rehabilitasi napsa rawat jalan. Di sini, ya, adik-adik sudah tahu, ya, polikliniknya di bawah, ya. Lanjut. Jadi, lanjut, bisa di sini, di poliklinik, napsa, RSUP, dokter, Prof. NG. NG. Ngurah, ya, ada poli napsa, dan ada program terapi rumatan metadon untuk substitusi opi, jadi di bawah, dan juga IPWL, instansi penerima wajib lapor. Kalau orang yang memakai napsa, ingin melaporkan diri untuk di rehab, kemudian akan mendapat kartu bahwa dia sedang menjalani rehab. Itu banyak, ya, yang ada masuk ke sini. Jadi itu, lanjut, ya, terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan satu. Ada yang bertanya? Silakan satu. Silakan, Dik. Mungkin ada pertanyaan satu. Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa ada yang IPWL, Kemudian, bagaimana jika pasien tersebut yang sudah melapor ke sini, namun menjalankan gunakan, dia tetap menggunakan, namun tidak mendapatkan kartu keputus. Itu jika tersebut oleh solusi, bagaimana? Oh, ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Jadi, instansi penerima wajib lapor itu tujuannya kan untuk melakukan rehabilitasi. Kemudian, dia mendapat kartu sedang rehab. Tapi kita ketahui bahwa pemulihan itu tidak bisa otomatis dia langsung baik biasanya, ya. Perlu waktu beberapa sesi, beberapa waktu, bahkan ada yang rehab seumur hidup, gitu ya. Tapi, kita tetap dalam, untuk menjalani proses rehab sehingga dia menjadi lebih baik. Nah, kalau dalam perjalanan ternyata dia tiba-tiba memakai, itu kita harus tetap lagi, diajak lagi. Itu namanya ada siklus, ya. Nanti dipelajari, kalau untuk adik-adik residen, kemudian ada pro casca de clemente. Jadi, ada fase, apa, fase action, kemudian pre-contemplasi, kontemplasi, action, kemudian ada fase sembuh, dan ada juga fase relap. Nah, itu. Kalau di fase relap itu, dia kambuh, padahal dia sudah membaik, nih, minggu lalu. Nah, itu kita harus tidak boleh putus asa sebagai terapis, gitu ya. Gitu, ya. Dr. Yanti tidak boleh putus asa. Baik. Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih, ya.